Halo, perkenalkan nama saya Ana Maria Fernandes, NPM saya 2004GB1008 Ibu akan membawakan materi ibu yaitu mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah Itu melalui apa? Yaitu melalui pengamatan Yang pertama, kita harus lebih mengenal bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah, sekitar sekolah Oh iya bu, terus kita harus melakukan apa? Baik, kita akan melakukan identifikasi atau pengamatan perubahan yang terjadi pada tumbuhan dan hewan Contoh yang akan ibu ambil ini, contoh yang terjadi pada hewan Yang terjadi pada hewan itu kita harus tahu apa-apa saja yang ada pada tubuh hewan Yang pertama, pasti kucing memiliki hidung, pasti kucing memiliki telinga, pasti kucing memiliki mulut, pasti kucing memiliki kaki Seluruh tubuh kucing, diselimuti rambut tebal Kucing memiliki kuku yang sangat tajam Oh bu, apa fungsi kuku pada kaki kucing? Oh fungsi kuku tajam yang ada pada kaki kucing itu digunakan untuk memangsa Memangsa mangsanya Terus kucing memiliki kuku juga berfungsi untuk memanjat pohon Itu contoh dari pertumbuhan yang terjadi pada hewan Sekarang lanjut, ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan Kita masuk pada contoh yang terjadi pada tumbuhan dan kegunaannya Yang pertama, tumbuhan itu memiliki apa-apa saja Tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji Dan dari akar, batang, daun, bunga, dan biji itu memiliki fungsi masing-masing Oh bu, apa fungsinya? Baik, ibu akan menjelaskan tentang apa fungsinya Fungsi dari akar itu apa Fungsi dari buah itu apa Fungsi akar itu untuk mengelukuhkan tumbuhan Biar tumbuhan itu tidak mudah copot atau tidak mudah Terus fungsinya akar lagi satunya apalagi, bu Fungsinya untuk menyerap air dan menjat hara dari dalam tanah Dan juga akar itu berfungsi untuk menyimpan makanan Contohnya itu seperti pada singkong Singkong itu fungsi akarnya itu untuk apa? Untuk menyimpan makanan Yang kedua itu batang Bu, bu, batang berfungsi untuk apa? Oh, batang itu berfungsi untuk tempat mengedarkan air dan zat yang diserap akar Terus, satu lagi, bu Daun berfungsi untuk apa? Oh iya, daun Daun itu sebagai tempat memasak makanan Daun itu sebagai tempat memasak makanan Yang biasa kita sebut apa? Ada yang tahu kita sebut apa? Iya, benar Yaitu fotosintesis Yang keempat Bu, bunga berfungsi untuk apa? Oh iya, bunga itu sebagai alat perkembang biakan sebuah pohon Bunga itu untuk apa? Oh iya, bunga itu untuk bakal buah Pasti kalau sebuah pohon sudah memiliki bunga Pasti akan berbuah Terus, oh iya, bu Bu, buah berfungsi untuk apa? Buah itu berfungsi untuk cadangan makanan Itu adalah penjelasan singkat Bagaimana kita mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan Dan bagaimana kita mengenal bagian utama-utama daripada tumbuh-tumbuhan Apa yang kita ambil dari sini? Kompetisi dasar yang ada pada materi tadi yaitu apa? Kita mengenal masuk lebih dalam bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah Oh kita melalui apa? Melalui pengamatan Ada itu materi yang tadi sudah kita jelaskan yaitu apa? Yang pertama, kita mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada tumbuhan Yang kedua, kita juga mengidentifikasi perubahan dan tumbuh yang ada pada tumbuhan Yang ketiga, evaluasi Evaluasi itu apa? Evaluasi itu kita mengidentifikasi berbagai tempat makhluk hidup Seperti yang ada pada air, yang ada pada tanah, yang ada pada tempat lain Yang terakhir, yaitu kita harus mengidentifikasi juga makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan Kadang ada hewan yang bisa membahayakan manusia Ada juga tumbuhan yang bisa membahayakan manusia Baik sekian materi singkat dari saya Kalau ada kekurangan, saya minta maaf Karena setiap manusia pasti ada kekurangan dan ada kelebihan Juga, saya minta maaf Saya undur diri, bye bye